Pemirsa dengan mengendarai motor trail, rombongan Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan bersama Puskesmas Muara Uya, TNI, Polri, serta BPBD Tabalong antarkan vaksin ke desa Sungai Kumap yang merupakan salah satu desa terisolir di Kecamatan Muara Uya. Meski harus melewati waktu lama dan medan yang cukup sulit, namun petugas mengakui hal tersebut justru menjadi tantangan dalam melayani masyarakat. Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan bersama Puskesmas Muara Uya, TNI, Polri, serta BPBD Tabalong mengantarkan vaksin ke desa Sungai Kumap, Kecamatan Muara Uya pada Jumat 17 Desember 2021. Seperti yang diketahui, desa Sungai Kumap merupakan salah satu desa terisolir yang ada di Tabalong. Rombongan bin beserta tenaga kesehatan berhasil menempuh jarak selama 3 jam perjalanan darat dengan melewati medan yang cukup sulit. untuk sampai ke desa Sungai Kumap. Kepala Puskesmas Muara Uya, Tugiargo, mengatakan meski terkendala medan yang cukup sulit bukan jadi halangan bagi mereka, namun justru menjadi tantangan agar masyarakat dapat diberikan pelayanan terbaik, serta mempercepat angka vaksinasi di Kabupaten Tabalong, khususnya kecamatan Muara Uya. Tapi kalau secara geografis, itu adalah medan yang cukup sulit di Sungai Kumap. Kemudian apalagi dengan kondisi setelah hujan, maka jalan akan licin dan berlumpur sehingga susah untuk bertemu. Tapi kami tidak, itu tidak menjadikan halangan bagi kami, tapi itu adalah sebagai sebuah tantangan yang kami harus lakukan. Tidak hanya di desa Sungai Kumap, Puskesmas Muara Uya juga sudah mengantarkan vaksin ke desa terisolir lainnya, seperti Salikung dan beberapa desa lainnya. Hal ini sebagai bentuk keseriusan dari Puskesmas Muara Uya untuk melakukan pemberataan vaksinasi bagi masyarakat yang jauh dari jangkauan. Mohd Aryadi, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.